Intro Hai Aglo Lover, jumpa lagi dengan saya Timanto Sutoyo Kali ini kita akan membahas mengenai obat-obatan dan pupuk yang kita gunakan untuk memelihara aglonema Jadi kali ini saya akan membahas supaya Aglo Lover tidak gagal paham ya terkait dengan perbedaan dari insektisida, fungisida, bakterisida dan aneka obat-obatan lain yang kita gunakan dalam memelihara aglonema Nah disini saya sudah menyejakan banyak sekali obat-obatan yang kita gunakan untuk memelihara aglonema ya Aglo Lover ya Karena memang untuk pemeliharaan aglonema sendiri saya cukup intens ya sehingga apa yang saya kerjakan nanti itu bisa membuat aglonema itu bisa tumbuh lebih produktif lagi seperti itu Jadi obat-obatan dan vitamin dan pupuk ini sangat menunjang untuk pemeliharaan aglonema Nanti kita akan belajar bersama terkait dengan bahan-bahan, obat-obatan dan pupuk-pupuk yang kita gunakan dalam memelihara aglonema Yuk capcus Aglo Lover saya akan memperlihatkan lebih jelas ya terkait dengan pupuk dan obat-obatan yang saya gunakan Supaya ini juga memberikan wawasan yang lebih ke kita terkait dengan pemanfaatan obat-obatan dan pupuk secara benar Di depan kita ini sudah ada pupuk dan macam-macam obat-obatan ya Aglo Lover ya untuk memelihara aglonema Nah nanti Aglo Lover jangan melihat mereknya ya tapi lihat esensinya dari kegunaan dari masing-masing obat itu sendiri Jadi nanti Aglo Lover kalau membeli bisa merek apa saja ya Jadi ini saya bukan endorse tapi ini merupakan obat-obatan yang saya gunakan untuk pemeliharaan aglonema Yang pertama kita akan melihat dari pupuk dulu Aglo Lover ya Pupuk itu merupakan nutrisi dan unsur hara yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman Artinya penambahan pupuk itu bisa menunjang dari pertumbuhan aglonema itu sendiri Yang pertama pupuk utama yang saya gunakan adalah Minaglo Lover Ini adalah pupuk slow release ya Jadi pupuk slow release ini adalah pupuk yang pelepasan unsur haranya adalah terjadi secara lambat atau berkala Nah ini aplikasinya cukup mudah tinggal ditambahkan di media Disesuaikan dengan ukuran potnya ya Glover ya Jadi kalau potnya kecil ya kita berikan sejumput sedikit dari pupuk ini Bisa yang merah bisa yang kuning Komposisinya sama saja dari NPKnya itu untuk yang kita gunakan untuk pemeliharaan aglonema adalah komposisi dengan N atau nitrogennya paling tinggi Misalkan kalau ini Nnya adalah 17 yang ini adalah 19 Biasanya di dalam kemasan untuk slow release ini ada komposisi NPKnya Berbandingannya misalkan ini 19, 11, 10 Kayak yang ini 19, 10, 13 Nah ini baik merah ataupun kuning bisa digunakan ya Glover ya untuk pemupukan aglonema Nah karena ini slow release jadi kita cukup tabur sekali itu biasanya dia bisa tahan berbulan-bulan Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk memupukan aglonema itu berulang kali Aglover Cuma sekali tidak saya gunakan sampai mengkristal seperti ini ya Mungkin juga sudah expired mungkin 2 tahun yang lalu ini saya beli ya Tapi saya beralih ke pupuk organik Nah pupuk organik ini sebenarnya dia adalah tambahan aglonfer karena kita semprotkan ke bagian daun Nah ini bisa menunjang perkembuhan juga Glover Bisa disemprotkan berkala setiap seminggu sekali Tapi saya kadang 2 minggu sekali juga kadang 3 minggu sekali Sesempatnya yang penting di dalam mediannya itu sudah tercukupi untuk unsur haranya Kalau yang di bagian daun ini bisa ditambahkan juga Merknya bisa pakai pupuk organik apa saja ya Glover ya Kalau saya pakai yang ini Untuk dosisnya nanti bisa disesuaikan dengan dosis yang ada di kemasan ya Glover ya Kemudian untuk vitamin Nah saya juga menggunakan vitamin Merknya bisa apa saja ya saya menggunakan beberapa merk seperti itu Ini vitamin B ya ini merupakan obat anti stres tanaman Jadi vitamin B ini sangat berperan dalam metabolisme ya Merubah diah karbohidrat menjadi energi yang digunakan tumbuhan untuk tumbuh Sehingga nanti untuk pertumbuhan dari akar kemudian dari daun itu akan lebih optimal dengan penyemprotan vitamin B1 ini Nanti untuk dosisnya juga bisa disesuaikan dengan yang ada di kemasan ya Glover ya Ini vitamin B Ini juga biasanya saya semprotkan berkala bergantian dengan pupuk organik ya Ini juga saya aplikasikan seminggu sekali Bisa disemprotkan di daun atau bisa disiramkan di dalam medianya Ini vitamin B1 Kemudian saya juga menggunakan perangsang tunas agrover Jadi ini saya juga gunakan itu kadang-kadang saja sih Ini untuk merangsang pertumbuhan tunas Ini banyak juga dari organik ya Di sini juga sudah mengandung NPK juga Bisa menggunakan perangsang tunas merk apapun juga Kebetulan saya menggunakan yang ini Ini juga sudah ada dosisnya agrover di belakang kemasan Itu 2-4 ml per liter Jadi kalau menggunakan obat-obatan dan pupuk itu Lihat kemasannya ya agrover ya supaya nanti kita tidak kelebihan dosis Dosis seperti itu karena kelebihan dosis itu bisa menyebabkan Dari daun-daun agrover itu bisa menjadi kosong atau terbakar agrover Seperti ini pupuk kimia NPK ini Kalau dosisnya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan daun-daun agrover itu akan menguning Kemudian untuk pada saat pemotongan agrover Atau mungkin kita perbanyakan seperti itu Saya menggunakan obat-obatan yang dijual di beberapa toko online ya Yang pertama itu bisa digunakan Rout up agrover Jadi ini biasanya digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar Jadi kalau misalkan kita setelah potong pucuk Atau mungkin kita melakukan stack itu biasanya digunakan ini Ini untuk merangsang pertumbuhan akar Saya juga kadang menggunakan root breaker Atau ya ini sifatnya adalah root breaker ya Perangsang akar ya Jadi bisa menggunakan yang pasta seperti ini Bisa menggunakan seperti ini Nah ini pasta ya Kita tinggal nanti seperti ini ya Seperti ini tinggal dioleskan saja di bagian permukaan batang ya Yang akan kita gunakan Nah ini kemudian yang ini juga sama sih Kemudian saya gunakan juga Ini adalah untuk perendaman Pada saat potong anak Biasanya saya gunakan aplikasi ini untuk merendam Anak-anakan yang sebesarkan dari unduknya Kemudian saya gunakan cakey ya Cakey butt breaker itu untuk merangsang tunas Biasanya ini saya gunakan pada saat saya reporting Seperti itu ya penggantian media tanam Apabila saya menemukan mata-mata tunas Biasanya saya akan gunakan ini Saya oleskan di mata tunas Supaya mata tutasnya itu cepat pecah ya Dari petangnya ya Ini bentuknya pasta juga Glover Sudah mau habis nih Pasta seperti ini ya Bentuknya juga pasta seperti ini Kemudian untuk penutup luka Biasanya saya menggunakan salep luka Glover Jadi pada saat kita potong lukanya supaya kering Itu yang pertama saya gunakan adalah Ini Antiseptik ya Antiseptik Ini sebagai antibakterinya Kemudian Saya juga bisa gunakan yang ini Ini langsung bentuknya salep Jadi kalau pakai ini Saya tidak perlu lagi menambahkan Fungisida ya atau antrakol Tapi kalau saya menggunakan ini Ini biasanya setelah Setelah penggunaan iodine ini Biasanya Saya akan tutup dengan Fungisida atau antrakol kering pada lukanya Ini pada saat potong-potong Batang akan saya gunakan Ini untuk antiseptik Atau antibakterinya Ini merek lain juga Salep Kambium ya Semuanya ada juga Tutup di online Kemudian untuk obat-obatan lain Itu Sebagai Bentuk pencegahan terhadap HPT ya Hama penyakit tanaman Itu kita Sering Salah dalam membedakan Apa itu Fungisida Apa itu Bakterisida Dan apa itu Insektisida Nah Yang pertama Saya akan jelaskan Mengenai insektisida Jadi Insektisida itu Adalah Antiserangga Jadi Antiserangga itu Digunakan Untuk Mencegah Atau membunuh serangga-serangga Penyebab dari Hama dari Agonema Bisa serangga Berupa kutu Ulat dan yang lain Nah ini biasanya Saya menggunakan Antiserangga Antiserangga Atau Insektisida Seperti ini Agrover Ini yang Sifatnya kimia ya Yang kimia Saya menggunakan ini Biasanya Untuk kimia ini Kalau serangannya Sudah parah Baru saya gunakan Yang kimia Kalau yang Nanti Dia serangannya Itu baru Sedikit Atau mungkin Sebagai bentuk Pencegahan Itu biasanya Saya gunakan Dengan Insektisida Alami Kemudian untuk Antibakteri Atau Bakterisidanya Nah ini Bisa menggunakan Yang seperti ini Atau Seperti ini ya Ini sampai Seperti ini Karena sering Nah bisa Menggunakan Antibakteri ya Jadi kalau misalkan Aglonema Agrover Itu terserang Bakteri Biasanya dicirikan Dengan daun-daun Yang gosong Mungkin Bercak-bercak Gosong Di daun Itu bisa Mungkin Diaplikasikan Bakterisida Kalau serangannya Sudah parah Ini juga Sudah ada Dosisnya Glover Di belakang Kemasan Ini nanti Bisa dibaca Untuk Dosis penggunaannya Kemudian Untuk Serangan Seput Nah ini Biasanya Saya gunakan Ini Maaf Ini Bentuk Ini adalah Gemasan Dari Obat Dosis Botol Yang saya gunakan Untuk Menaruh Obat Dari Toxiput Toxiput Itu untuk Toksik Atau racun Untuk Aneka Siput Aneka Moluska Hewan-hewan Yang dia Punya Cangkang Atau Seperti Keong Seperti itu Ini bisa digunakan Kalau memang Serangannya Parah Agulover Kalau cuma Satu Tinggal Dibuang Saja Siputnya Tapi Kalau sudah Banyak Itu Nanti Biasanya Kita Kesusahan Untuk Mencari Apalagi Kalau sudah Bertelur Seperti itu Semakin Banyak Nanti Serangannya Kemudian Untuk Ini Agulover Jadi Untuk Yang Insektisida Atau Antiserangga Itu bisa Bentuknya Dalam Bentuk Caya Dan ini Bentuk Tabur Agulover Ini Antiserangga Juga Anticacing Antisemut Ini Biasanya Diaplikasikan Ditabur Atau Dicampurkan Dengan Media Nah Ini Bentuknya Seperti ini Warnanya Nanti Nah Warnanya Sepertinya Glover Kalau Dibuka Kemasannya Ini Saya Sedia Cuma Sedikit Karena Memang Sudah Jarang Menggunakannya Kalau Semutnya Parah Biasanya Baru Saya Tabur Ini Soalnya Kalau Mengusir Semut Kan Agak Repot Jadi Biasanya Saya Tabur Ini Nanti Dia Akan Menyingkir Dari Media Tanan Nah Ini Sudah Tidak Asing Lagi Fungisida Fungisida Itu Digunakan Sebagai Bentuk Pencegahan Atau Pengobatan Terhadap Jamur Seperti Itu Nah Ini Pasti Semua Agrover Punya Ini Stoknya Di Rumah Bisa Merk Apa Saja Biasanya Ada Yang Ini Warnanya Putih Ada Juga Yang Warnanya Pink Seperti Ini Ini Juga Digunakan Untuk Mencegah Jamur Ya Ini Biasanya Saya Pakai Pada Saat Potong Kucuk Itu Saya Sering Aplikasikan Fungisida Ini Karena Dia Melekat Kuat Jadi Diluka Setelah Saya Teteskan Antiseptik Kemudian Saya Tempel Dengan Fungisida Kering Nah Untuk Pengkilap Daun Ada Tiga Yang Biasanya Saya Gunakan Aplikasikan Yang Pertama Organik Seperti Ini Dulu Saya Menggunakan Ini Kemudian Saya Gunakan Juga Kadang Adalah Minim Oil Minyak Mimbal Jadi Keduanya Bisa Digunakan Untuk Mengkilap Daun Nah Untuk Yang Neem Oil Atau Minyak Mimba Ini Dia Merupakan Ekstrak Dari Daun Mimba Jadi Dia Sangat Aman Dan Bahannya Organik Dari Tanaman Jadi Aplikasi Untuk Mengkilapkan Daun Ini Jauh Lebih Lebih Baik Seperti Itu Karena Dia Juga Mengandung Anti Bakteri Anti Virus Dan Anti Jamur Sehingga Biasanya Saya Saat Ini Lebih Sering Menggunakan Minyak Mimba Untuk Pencegahan Terhadap Hama Dan Penyakit Tanaman Seperti itu Jadi Saya Sudah Mengurangi Dari Penggunaan Latteris Latterisida Dan Bumisida Jadi Saya Ganti Dengan Menggunakan Ekstrak Dari Daun Minyak Mimba Yang Saya Aplikasikan Biasanya Itu Seminggu Sekali Saya Siram Di Medianya Dan Atau Saya Semprot Di Daunnya Seperti Itu Nanti Di Kemasan Ini Sudah Ada Dosisnya Berapa Mili Setiap Satu Liter Air Jadi Cukup Mudah Aplikasinya Dan Lebih Organik Sehingga Tidak Berbahaya Untuk Lingkungan Dan Untuk Kita Tentunya Satu Lagi Pasti Semua Rumah Ada Ini Adalah Sabun Cuci Piring Jadi Sabun Cuci Piring Ini Dulu Saya Gunakan Untuk Mencuci Agronima Aglover Biasanya Kalau Daunnya Terlalu Kotor Itu Saya Cuci Dengan Menggunakan Sabun Cuci Piring Apakah Aman Aman Aglover Jadi Kalau Digunakan Tidak Terlalu Sering Itu Aman Karena Ini Sifatnya Adalah Dia Adalah Biodegradable Artinya Dia Bisa Terurai Di Tanah Seperti Itu Dan Dia Juga Bisa Membunuh Mikro Organisme Mikro Organisme Yang Ada Di Tanaman Jadi Kalau Menggunakan SCP Atau Sabun Cuci Piring Ini Konsekuensinya Nanti Kalau Terkena Media Bakteri Dan Mikro Organisme Yang Ada Di Media Itu Akan Mati Glover Sehingga Baik Bakteri Yang Sifatnya Baik Atau Yang Sifatnya Negatif Itu Akan Mati Kalau Terkena Ini Jadi Itu Pilihan Pilihan Dari Aglover Tapi Ini Aman Untuk Daun Asal Digunakan Tidak Terlalu Sering Karena Ini Bisa Mengikis Bisa Menghilangkan Lapisan Lapisan Milin Yang Ada Di Mukaan Daun Apabila Kita Gunakan Terlalu Sering Nanti Lapisan Milin Sebagai Pelindung Atau Proteksi Dari Kanamannya Bisa Berkurang Ya Glover Jadi Ini Kita Gunakan Sebaik Baiknya Ya Bisa Menentukan Kapan Kita Gunakan Sabun Cuci Piring Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Ini Glover Nah Ini Adalah Merupakan Starter Yang Saya Gunakan Untuk Menfermentasi Media Tanam Ini Kandungannya Bakteri Baik Ya Glover Jadi Kalau Kita Fermentasikan Media Itu Kandungan Nutrisi Unsur Haranya Nanti Akan Mudah Diserap Oleh Tanaman Seperti Itu Jadi Sebisa Mungkin Media Tanam Organik Yang Kita Gunakan Untuk Menanam Agonema Itu Kita Fermentasi Dulu Dengan Menggunakan Starter Bisa Menggunakan Merk Apa Saja Glover Saya Punya Ini Nanti Disini Sudah Ada Manfaat Untuk Dosisnya Biasanya Saya Menggunakan Komposisi 1 Banding 1 Banding 50 Jadi Kalau Saya Menggunakan 1 liter Air Itu Saya Gunakan 20 ml E4 Dan 20 ml Molase Atau Gula Seperti itu Nah ini Glover Glover harus punya Sendok takar Supaya Tidak Terlalu Repot Ini Cukup Murah Harganya Cuma Berapa Rp. Rp. Mungkin Jadi Ini Ada Dosis Berapa Mili Berapa Mili Jadi Kalau Kita Memberikan Dosis Supaya Tidak Berdasarkan Perkiraan Glover Sudah Ada Takaran Yang Jauh Lebih Mudah Dan Efektif Untuk Takaran Dari Bahan Bahan Kemiah Ini Nah ini Kalau Ini Alat Alat Yang Saya Gunakan Pisa Ada Empat Glover Sama Satu Gunting Dan Ini Untuk Oles Oles Untuk Oles Yang Sifat Kita Oleskan Di Tanaman Ini Saya Gunakan Kuas Seperti Itu Beberapa Penjelasan Ya Glover Terkait Dengan Pupuk Dan Obat Obatan Yang Saya Gunakan Untuk Pemeliharaan Aglonema Semoga Glover Menjadi Lebih Faham Laki Terkait Dengan Penggunaan Obat Obatan Tersebut Dan Dapat Mengaplikasikan Dengan Benar Bahan Dari Pupuk Dan Obat Obatan Tersebut Untuk Menunjang Pertumbuhan Aglonema Semoga Apa Saya Sampaikan Pada Untuk Pemeliharaan Aglonema Salam